Kamu perlu menghitung nilai sekarang atau present value dari tiap arus kas masuk di masa depan. Oleh sebab itu, perlu ditambah lagi satu kolom di Excel untuk arus kas yang telah didiskon. Asumsikan biaya modal atau YACC adalah sebesar 10%. Biaya modal inilah yang nantinya akan digunakan sebagai discount rate untuk mendiskon arus kas di masa depan ke nilai sekarangnya atau present value. Discounted Payback Period merupakan versi modifikasi dari Payback Period di mana pada metode ini menggunakan perhitungan nilai waktu uang. Jadi, sama dengan Payback Period, Discounted Payback Period juga menghitung periode atau waktu yang diperlukan agar nilai arus kas kumulatif investasi bernilai 0. Sepintas, tidak ada perbedaan antara Discounted Payback Period dengan Payback Period biasa. Meski pada kenyataannya tidak demikian. Pada perhitungan discounted Payback Period, seluruh arus kas masuk di masa depan nilainya didiskon ke masa sekarang pada tingkat biaya modal atau YACC. Tentu saja hal ini menjadikannya indikator yang lebih baik dibandingkan metode Payback Period biasa. PTXJZ akan menginvestasikan uangnya pada satu unit produksi tambahan yang diperkirakan membutuhkan biaya awal sebesar 100 juta. Perusahaan memperkirakan proyek tersebut akan menghasilkan arus kas masuk sebesar 45 juta di tahun ke-1, 40 juta di tahun ke-2, 35 juta di tahun ke-3, 10 juta di tahun ke-4, dan 6 juta di tahun ke-5. Sebelum menghitung dengan metode Discounted Payback Period, saya keterlebih dahulu menyajikan perhitungan Payback Period biasa. Ini, saya sajikan arus kas keluar dan arus kas masuk dari investasi PTXJZ tersebut di Microsoft Excel. Excel tidak memiliki formula khusus untuk menghitung Payback Period maupun Discounted Payback Period, sehingga perlu dilakukan perhitungan manual. Di tahun ke-0, arus kas kumulatifnya masih bernilai minus 100 juta karena perusahaan baru saja mengeluarkan uang untuk investasi awal. Selanjutnya, arus kas kumulatif di tahun ke-1 adalah sebesar minus 100 juta di sel D3, tambah arus kas masuk di tahun ke-1 di sel C4, yaitu sebesar minus 55 juta. Kemudian, arus kas kumulatif di tahun ke-2 adalah sebesar minus 55 juta di sel D4, tambah arus kas masuk di tahun ke-2 di sel C5, yaitu sebesar minus 15 juta. Untuk menghitung arus kas kumulatif di tahun-tahun selanjutnya, caranya sama. Nah, untuk menghitung payback period, caranya adalah kamu perlu mengidentifikasi tahun terakhir di mana arus kas kumulatif bernilai negatif yang dalam kasus ini terjadi di tahun ke-2 atau sel D5. Kemudian, identifikasi arus kas yang dibutuhkan untuk menjadikan arus kas kumulatif bernilai positif yang dalam kasus ini adalah senilai 15 juta di sel D5. Terakhir, kamu perlu mengidentifikasi arus kas masuk di tahun pertama investasi memiliki nilai arus kas kumulatif positif yang dalam kasus ini terjadi di tahun ke-3 dengan arus kas masuk senilai 35 juta sel C6. Setelah selesai mengidentifikasi ketiga poin tersebut, kamu tinggal menambah tahun terakhir di mana arus kas kumulatif bernilai negatif sel D5, kemudian menambahkannya dengan hasil pembagian arus kas yang dibutuhkan untuk menjadikan arus kas kumulatif bernilai positif sel D5 dengan arus kas masuk di tahun pertama investasi memiliki nilai arus kas kumulatif positif sel C6. Maka, didapatlah payback period atau periode pengembalian selama 2,43 tahun. Untuk menentukan discounted payback period, caranya sama. Hanya saja, kamu perlu menghitung nilai sekarang atau present value dari tiap arus kas masuk di masa depan. Oleh sebab itu, perlu ditambah lagi satu kolom di Excel untuk arus kas yang telah didiskon. Asumsikan biaya modal atau YACC adalah sebesar 10%. Biaya modal inilah yang nantinya akan digunakan sebagai discount rate untuk mendiskon arus kas di masa depan ke nilai sekarangnya atau present value. Kolom C merupakan arus kas keluar dan arus kas masuk dari proyek PTXJZ. Arus kas di tahun ke-0 adalah minus 100 juta karena PTXJZ mengeluarkan uang untuk investasi awal. Discounted cash flow-nya, karena ini tahun ke-0, juga sama, yaitu sama dengan C3. Demikian juga dengan arus kas kumulatifnya. Selanjutnya, kamu perlu menghitung nilai masing-masing arus kas masuk di sel C4 hingga sel C9 ke nilai sekarangnya atau present value-nya. Misalnya, arus kas yang didiskon pada tahun ke-1 dihitung dengan menggunakan formula sama dengan PV, buka kurung, YACC di sel C11, N per 1 DB4, PMT tak perlu diisi, kemudian future value di tahun ke-1 adalah 45 juta sel C4, terakhir type DC0 atau akhir periode. Maka, didapatlah discounted cash flow tahun ke-1 senilai Rp40.909.000. Nilai-nilai yang kita gunakan sebagai perhitungan arus kas kumulatif tahun ke-1, yaitu sel E3 tambah sel D4, yaitu sebesar Rp59.90.000. Selanjutnya, untuk menghitung discounted cash flow di tahun ke-2, caranya sama, yaitu sama dengan PV, buka kurung YACC di sel C11, N per 2 DB5, PMT tak perlu diisi, kemudian future value di tahun ke-2 adalah Rp40.000.000.000, sel C5, terakhir type DC0 atau akhir periode. Maka, didapatlah discounted cash flow tahun ke-2 senilai Rp33.057.000. Nilai-nilai yang kita gunakan sebagai perhitungan arus kas kumulatif tahun ke-2, yaitu sel E4 tambah sel D5, yaitu sebesar Rp26.033.000. Untuk menghitung present value dari arus kas masuk di tahun-tahun selanjutnya, kamu tinggal menyalin formula di sel D5 ke sel D6 hingga D9. Jangan lupa memberi tanda dolar pada nilai YACC atau RET karena nilai tersebut konstan dari tahun ke tahun. Arus kas kumulatifnya pun demikian, kamu tinggal menyalinnya saja. Nah, sekarang kamu telah memiliki data-data yang diperlukan untuk menghitung discounted payback period dari proyek PTXJZ ini. Untuk menentukan discounted payback period, kamu perlu mengidentifikasi tahun terjadinya arus kas kumulatif bernilai positif dan membagi jumlah yang dibutuhkan untuk menjadikannya positif dengan arus kas masuk yang telah didiskon di tahun tersebut. Kemudian, hasilnya, kamu tambahkan ke tahun terakhir arus kas kumulatif bernilai negatif. Sehingga, untuk menghitung discounted payback period adalah dengan membagi sel E5 dengan sel D6, hasilnya ditambah dengan tahun terakhir arus kas kumulatif bernilai negatif atau tahun kedua sel D5. Berdasarkan perhitungan ini, discounted payback period adalah selama 2,99 tahun. Di sini, kamu bisa melihat bahwa waktu yang diperlukan pada discounted payback period lebih lama dibandingkan dengan payback period biasa. Aturan discounted payback period sendiri sama dengan payback period. Misalnya, pada kasus ini, PTXJZ mengendaki jangka waktu pengembalian maksimum adalah 2,8 tahun. Maka, proyek tersebut tak layak untuk diambil. Namun, bila PTXJZ mengendaki jangka waktu pengembalian maksimum adalah 3,1 tahun, maka, proyek ini layak untuk dikerjakan. Semakin pendek periode pengembalian atas suatu investasi, maka, proyek atau investasi ini semakin bagus.